Cara bicaranya ngelantur, warganet curigai Pingkan Mambo, perlu dicek BNN. Pingkan Mambo kini banyak muncul ke publik untuk klarifikasi perihal kasus pelecehan sang anak. Dia warawiri berbagai stasiun televisi untuk menjelaskan posisinya saat MA mengalami pelecehan. Namun alih-alih merasa marah dan sakit hati, atas apa yang dialami sang putri, pelantun kekasih yang tak dianggap itu malah membahas perannya sebagai ibu yang mencukupi MA dalam hal ekonomi. Karena dia gak sama dengan hari-harinya, kalau hari-harinya memakai aku ditelepon, aku sampai nangis. Ujar Pingkan Mambo dalam program Pagi-Pagi Ambiar yang cuplikannya diunggah oleh akun TikTok ad keluarga kecil di Jerman baru-baru ini. Kalau kita lagi susah, Reza juga tahu, dia pulang ke rumah aja, aku butuh HP, langsung kita beliin 10 juta buat M. Reza nangis, kenapa aku gak dapat HP 10 juta, kata Pingkan. Belum selesai masalah ekonomi, cerita Pingkan Mambo beralih ke saat MA mengalami patah tulang. Aku ke Bali juga, yang bikin bisnis aku hancur kemarin to be honest aku yang samperin M, patah tulang, itu yang mandiin dia di kamar mandi itu aku, kata Pingkan. Aku ke Bali habislah, aku hampir jadi gelandangan di Bali gak bisa pulang ke sini itu karena nyamperin M, begitu sayangnya aku sama dia, imbunya lagi. Melihat cara pelantun kekasih yang tak dianggap itu bercerita, warganet merasa bingung dan tidak dapat menangkap maksudnya. Mereka beramai-ramai meminta BNN untuk mengecek sang penyanyi. Perlu di cek BNN nih kayaknya, komentar akun adkinan, titik-titik. Ngebahas naon, apa sih kata akun adnenx. BNN posisi coba cek orang ini, bingung sama cara ngomongnya, hujar akun adscor. Tapi kayaknya Mbak Pingkan butuh bantuan juga deh, imbu akun admam. Mbak Pingkan butuh bantuan.